Mirsa ratusan pengungsi Semeru di Lumajang, Jawa Timur merayakan Idul Fitri di tenda-tenda pengungsian Senin Pagi. Rasa syukur, bahagia, bercampur haru dirasakan oleh pengungsi lantaran masih harus merayakan Idul Fitri di tengah keprihatinan. Gemah takbir berkumandang di pengungsian terpusat pengungsi Semeru di lapangan Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Sejak Senin Pagi, puluhan pengungsi Semeru bersama sejumlah relawan melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Darurat yang dibuat secara swadaya untuk para pengungsi. Meski menjalankan sholat Idul Fitri di tempat seadanya, para pengungsi tetap kusuk dalam beribadah. Husey melaksanakan sholat, para pengungsi kemudian saling bermaaf-maafan dari tenda satu ke tenda lainnya. Suasana bahagia bercampur haru dirasakan para pengungsi lantaran harus merayakan Hari Raya Idul Fitri di tengah keprihatinan. Terlebih, banyak keluarga tak bisa berkumpul dengan orang tercinta yang meninggal dalam erupsi Semeru 4 Desember 2021 lalu. Rasanya ya bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk merayakan Hari Raya. Tapi ya di sisi lain, ya gimana rasanya? Enggak karuan, sedih, bercampur haru. Lima bulan pasca erupsi Semeru, sebagian pengungsi telah menempati hunian yang telah dibangun. Namun, masih ada sekitar 300 pengungsi bertahan di lokasi pengungsian. Ada yang sudah pindah ke huntap yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kemudian, ada beberapa memang yang masih berada di posko pengungsian yang mereka masih belum diesakan oleh bupati. Pemerintah membangun sekitar 1.900 hunian sementara dan hunian tetap bagi para pengungsi Semeru. 1.600 diantaranya sudah dalam pembangunan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, INews melaporkan.